Astagfirullahaladzim! Astagfirullahaladzim! Kalimantan adalah rumah bagi salah satu spesies ular terbesar kedua di dunia setelah anak konda, yaitu si Raja Piton. Orang setempat menyebutnya sebagai ular tangka laluk. Ular tangka laluk menjadi hewan yang misterius bagi masyarakat Dayak dan sekitarnya, karena ular ini sangat langka dan ukurannya sangat besar. Sehingga ular ini disebut-sebut sebagai Raja Rimba Kalimantan. Ular tangka laluk sebenarnya adalah salah satu jenis ular piton, terutama jenis sancak kembang atau reticulated python. Tetapi ukurannya melebihi ukuran ular piton pada umumnya. Jika normalnya ular piton memiliki panjang 6-8 meter, maka ular tangka laluk atau si Raja Piton ini bisa memiliki panjang lebih dari 8 meter, bahkan bisa mencapai 15 meter. Wajar, karena ular ini memiliki stok makanan yang melimpah di hutan Kalimantan. Dan sebenarnya ular piton jenis ini juga ditemukan di Sumatera dan hutan tropis Asia Tenggara pada umumnya. Dan ular raksasa tangka laluk ini bukanlah ular mitologi belaka. Keberadaannya nyata dan ada di hutan Kalimantan bahkan Sumatera. Keserakahan manusia Keserakahan manusia seringkali mengusik keberadaan si Raja Piton atau ular tangka laluk. Saat kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan pada tahun 2019 lalu, seekor ular raksasa ditemukan dalam keadaan mati terbakar. Seekor ular raksasa yang diakini sebagai ular piton atau ular tangka laluk ini mati dalam keadaan hangus dengan mulut menganga. Terlihat ular ini sangat besar, ukurannya hampir mendekati batang pohon kelapa. Akhir-akhir ini juga terdapat sebuah video viral tentang penampakan seekor ular piton raksasa yang sedang bergelantungan di sebuah alat berat. Video ini saya temukan di akun TikTok Fakrul Aswa. Dan terakhir saya lihat, video ini sudah mendapatkan 4,8 juta like dalam waktu 3 hari. Tidak diketahui pasti di mana lokasi video ini direkam dan informasi lengkap tentang video ini. Tetapi ini kemungkinan besar ada di salah satu pedalaman hutan Kalimantan. Ukuran ular piton ini terbilang sangat besar. Perkiraan panjangnya bisa mencapai 8 meter. Video ini juga menunjukkan bahwa para ular raksasa sangat terganggu dengan adanya aktivitas pembukaan hutan yang terjadi secara besar-besaran. Karena habitat aslinya dirusak oleh manusia. Bahkan pada tahun 2010 lalu, beredar foto seekor ular piton raksasa yang sudah mati diangkat oleh alat berat. Lokasi penemuan ular ada di daerah Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Tidak hanya di Kalimantan, kejadian serupa juga terjadi di Sumatera. Sebuah alat berat yang beroperasi di pedalaman hutan jambi juga berhasil menangkap seekor ular piton raksasa. Video ini diunggah oleh pengguna TikTok bernama Mahkota Ratu. Salah seorang pekerja berusaha mengevakuasi ular tersebut supaya tidak terkena alat berat. Ular ini diperkirakan memiliki panjang mencapai 7 meter. Yah, masih normal untuk ukuran seekor ular piton. Semoga saja mereka tidak membunuhnya. Seorang pemancing berhasil merekam seekor ular piton raksasa yang sedang berenang. Penampakan ini direkam di desa Mekarsari, Kecamatan Kintab, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan. Video ini sempat viral pada bulan Agustus tahun 2021. Ukuran ular ini terbilang cukup besar karena hampir sama dengan ukuran pepohonan yang ada di sekitarnya. Panjangnya diperkirakan mencapai 7 hingga 8 meter. Beruntungnya, warga sekitar tidaklah kaget ataupun takut. Karena memang penampakan ular raksasa seperti ini bukanlah hal yang baru bagi mereka. Ular-ular besar sering muncul ketika terjadi banjir. Lagi pula, lokasi penemuan ular berada 1 kilometer dari pemukiman. Tepatnya di sebuah konveyor tambang. Para tim surveyor berhasil membunuh seekor ular piton raksasa di hutan Tanjung Lutong, Sarawak, Malaysia. Yang juga masih satu kawasan dengan Pulau Kalimantan. Orang setempat menyebutnya sebagai ular gergasi atau ular sawah. Mereka terpaksa membunuh ular tersebut karena si ular dapat mengancam keselamatan nyawa mereka saat melakukan survei lapangan. Untuk menghalau ataupun membunuh binatang tersebut. Jika tidak membunuh, kami pikir dan merasakan kami terancam karena tiap-tiap hari kami menggunakan laluan ini. Diperkirakan ular yang telah mati tersebut berukuran 9 meter. Ukuran yang melebihi ukuran rata-rata seekor ular piton. Di Sumatera, penampakan ular piton raksasa juga sering ditemukan warga. Di Kabupaten Labuhan Batu Utara, Provinsi Sumatera Utara, warga menemukan seekor ular piton raksasa yang sedang berada di tepi sungai. Sayangnya, seekor ular piton tersebut ditemukan sudah dalam keadaan tak bernyawa setelah memangsa babi hutan secara berlebihan. Katanya jugaannya makan babi. Cuman, sepertinya terlalu panjang kalau babi. Karena terlihat perutnya sangatlah besar. Ukuran ular ini diperkirakan mencapai 7 meter. Pada bulan April tahun 2021, warga desa Sayung Kecamatan Setia Bakti Aceh Jaya juga dikejutkan dengan penemuan seekor ular piton raksasa. Mereka menemukan ular tersebut sedang berada di sebuah sungai kecil dengan keadaan perut yang sangat besar. Kemungkinan besar si ular telah memangsa seekor babi hutan. Karena takut akan mengganggu warga sekitar, terutama hewan-hewan ternak mereka. Akhirnya, Paul Hood BKSDA dan warga sekitar mengevakuasi ular tersebut. Yang diperkirakan memiliki panjang mencapai 7 meter. Ya, mau tidak mau, ular menjadi bagian dari ekosistem kita yang berperan penting dalam menjaga kelestarian hutan-hutan tropis di Indonesia. Mereka tidak akan mengusik jika kita tidak mengusiknya. Jadi, mari jaga kelestarian hutan kita. Terima kasih sudah menonton video ini dan salam lestari.